Intro Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan, timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik Jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil mengebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya, Sin Taeyong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. FIFA pun juga memberi pujian untuk para pemain timnas Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Rido dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23 2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Ahmad, Tom Haye, dan Sandy Wals, imbuh mereka. Sementara itu meningkatnya kualitas timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Sin Taeyong, FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Sin Taeyong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA Squad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat, kinerja di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan, pelatih Sin Taeyong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis FIFA lagi. Kemampuan taktis dan pendekatannya yang keren telah membantu tim. Sepak bolanya telah meningkat hampir 40 peringkat di peringkat FIFA. Kinerja di Piala Asia 2023 adalah yang terbaik hingga saat ini, imbuh mereka. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk timnas Indonesia dan Sin Taeyong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran. Tetao 247 Pengakui timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa, namun kesialan juga menimpas Squad Garuda di saat yang sama. Yakni, masuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Media Vietnam ini menilai timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia lewat sebuah artikel, tulis Tetao 247. VN Sayangnya, timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup, imbuh mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.